Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Mr. Dennis. Nah, di tangan saya kali ini ada sebuah handphone realme tipe C2 dengan kendala tidak dapat login dengan akun Google atau biasa disebut dengan istilah terkunci akun FRP-nya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mari kita saksikan video berikut. Sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langkah pertama kita kembali ke settingan awal dengan klik kembali, kemudian klik lagi kembali, kemudian klik lagi kembali sampai bentuk di settingan pilih bahasa. Nah, kemudian disini ada pilihan panggilan darurat, kita klik. Kemudian kita masukkan kode dialnya, bintang, pagar, 8, 1, 3, pagar. Lalu, kemudian kita tunggu sampai dia langsung masuk ke menu utama. Nah, ini dia sudah masuk ke menu utama. Kita coba tekan power. Dan langsung masuk ke menu utama tanpa meminta akun lagi. Nah, sedangkan disini kita lihat si handphone menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita setting untuk bahasanya. Kita masuk ke pengaturan. Kemudian kita cari scroll ke bawah yaitu language dan region. Kemudian kita pilih region dan language yang bawah. Kita klik. Kita cari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih done. Lalu, kemudian kita klik change to Indonesia. Dan bahasa pun sudah berubah ke bahasa Indonesia. Coba kita klik kembali. Nah, ini dia untuk bahasanya sudah berubah. Oke, cukup mudah kan teman-teman untuk bypass akun Google di HP Realme. C2-nya. Tanpa menggunakan tool atau tanpa menggunakan PC sekalipun. Jadi, cuma menggunakan kode 8... Maaf, bintang pagar 813. Pagar saja sudah berhasil. Nah, mari coba kita pastikan apakah si akunnya masih nyangkut. Kita coba restart ya untuk handphone-nya. Kita coba nyalakan ulang. Tunggu sesaat handphone kita restart. Dan ini sedang booting ya. Apakah setelah saya nyalakan ulang, si handphone masih nyangkut di akun Google atau tidak. Jadi, cukup mudah banget buat teman-teman yang ada kendala seperti ini ya. Biasanya itu bekas di-reset ulang tanpa menghapus si akun Gmail-nya ya. Jadi, langsung di-reset tapi tanpa menghapus si akunnya. Jadi, dia nyangkut. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata, si HP Realme-nya bisa langsung kebuka ke menu utama tanpa meminta akun Google lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui. Untuk kode bintang pagar 813pagar. Itu berlaku untuk semua handphone Realme dan juga Oppo. Jadi, tidak terpaku di satu tipe saja ya. Itu global sifatnya. Untuk penggunanya pun mudah ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lakukan sendiri tanpa perlu bantuan orang lain dan tanpa perlu menekan tombol apapun. Jadi, cukup memasukkan si kode bintang pagar 813pagar. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel Mr. Dennis dan mau mendengar ocehan saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.